Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi counseling session tunggal atau biasa kita lihat di beberapa konsep atau referensi yang dinamakan single session counseling atau ada juga yang menyampaikan single session therapy atau one at a time moment counseling Bagaimana? Halo? Bisa fix suara saya? Bisa didengarkan? Bisa? Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya Untuk yang saya sampaikan ini bisa terlihat atau bisa diperoleh materinya atau bahannya di link materi yang saya sampaikan ini Silahkan masuk di git.i.ssemanfit2020 Silahkan bisa mengambil atau download materi yang saya sampaikan Oke, ini beberapa kurikulum video saya Dan saya memang minat di Steinbus Intervention Lalu bit counseling, cyber psychology, dan problematik internet news tadi yang sudah disampaikan oleh Pocno dan Puan Siti tadi sangat luar biasa Karena memang beberapa konten atau beberapa hal intervensi-intervensi yang dilakukan memang sangat Kocok sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di saat ini Bagi Bapak Ibu atau warna sahabat yang ingin kontak, silahkan kontak melalui email atau mungkin nanti melalui kontak telepon Atau mungkin ingin kita mendiskuskan sesuatu terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan minat riset saya Baik, saya menyitir dari apa yang disampaikan oleh Bapak Di kolusi kita, yaitu Charles Darwin Saya membukanya dengan yang disampaikan Bu Yoh Bahwa intinya tidak atau bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas Yang mampu survive atau yang mampu bertahan hidup Tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya Bahwa kondisi COVID-19 ini atau kondisi terbatas karena adanya pandemi COVID-19 ini Membuat kita masing-masing mempunyai pola-pola adaptasi Terutama kita juga sebagai seorang counselor atau sebagai seorang helper, professional helper Yang kita perlu membuat proposan-proposan Atau membuat inovasi-inovasi dalam melakukan layanan Atau di bahasa Melayu, Malaysia, itu adalah perkhidmatan ya Melakukan layanan-layanan atau perkhidmatan yang memang sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada Maka dengan kita mengikuti atau kita hidup berdampingan dengan kondisi yang ada sekarang Menerima kondisi-kondisi yang ada Dan kita mampu beradaptasi maka kita bisa mengikuti perubahan tersebut dengan baik dan memadai Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya menjadi pembuka kepada kita semua Terutama kita sebagai seorang helper profesional Atau profesional helper, terutama kita sebagai counselor Atau kalau di Indonesia sebagai praktisi Menyanyakan guru BK atau school counselor, counselor sekolah Agar semuanya siap dan sigat untuk responsif untuk segera beradaptasi Jadi melakukan layanan-layanan yang sesuai dengan kondisi dan tidak meninggalkan kaedah-kaedah etik Kepada keadaan profesional ketika kita melakukan atau memberikan layanan atau perkhidmatan tersebut Nah, saya mulai dari rasionalnya atau latar belakangnya Jadi latar belakang dari adanya strategi single session counseling ini Bahwa di era sekarang, di era new normal saat ini Atau adaptasi kebiasaan baru Pelayanan profesional, terutama juga pelayanan bantuan psikologis Termasuk layanan di BN Counseling Menghadapi tantangan atau tadi Pak Edil menyampaikannya cabaran Tantangan-tantangan kait dengan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien Dari sisi waktu, dari sisi biaya, tahapan, dan sebagainya Nah, dengan demikian maka strategi-strategi intervensi yang kita lakukan Terutama juga melakukan proses apa yang disebut sebagai therapeutic intervention Termasuk ini kita melakukan counseling Maka sebenarnya kalau dilihat dari sisi waktu Counseling itu ada yang pola-pola intervensinya Ada yang long-term intervention atau long-term counseling Dan juga ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek Ada yang short-term intervention Nah, keduanya ini sama-sama memiliki posibilitas Memiliki keefektifan yang luar biasa Namun memang di kondisi-kondisi tertentu ya Seperti saat ini pun Kedua strategi intervensi ini Baik yang long-term maupun short-term memiliki Tantangan-tantangan tersendiri Misalnya kalau kita mempergunakan intervensi jangka panjang Terlalu pendekatan-pendekatan counseling yang kita pelajari Kata tadi ada psikoanalisis, ada gestal, ada pension center Ada macam-macam reality, realita, dan sebagainya Itu sebenarnya adalah pendekatan-pendekatan yang memang ada fokus kepada pendekatan jangka panjang Yang memang di dalamnya berorientasi terhadap keseluruhan problem Jadi penggalian atau eksplorasi problem yang komprehensif Lalu struktur pelaksanaan yang tahapan yang ketat dan rigid gitu ya Dan kadang-kadang kalau prosesnya tahu panjang itu akan menimbulkan perusahaan Atau berjumpa pada, atau drop out pada sisi individu atau sisi counseling Atau pada healthy Nah beda pula dengan pendekatan atau strategi-strategi intervensi Yang memfokuskan atau orientasinya pada layanan intervensi Strategi intervensi jangka pendek atau short term intervention Yang langsung memfokuskan pada solusi Pada pemecahan problem Lalu berorientasi pada terbatasnya problem yang sangat spesifik Jadi dari beberapa banyak problem yang ingin dipecahkan atau ingin dibantu Dalam problem solvingnya Maka perlu fokus pada hal-hal yang sangat spesifik Jadi biar tidak keluar dari agenda Atau dari area yang akan diintervensi Lalu juga struktur pelaksanaannya relatif lebih mudah Kalau bahasa kita adalah tidak jenumat Tidak kompleks banget gitu Tidak terlalu kaku Jadi banyak kombinasi-kombinasi Lalu juga mudah dipahami Ataupun mudah dilakukan oleh para helper Helper atau misalnya di Indonesia Bisa adalah para guru BK di sekolah Karena memang seperti yang kita ketahui Kediri Indonesia sendiri ada rasio Rasio antara school counselor atau counselor sekolah Atau guru BK dengan siswa atau individu yang digunanya Di Indonesia 1 banding 150 Artinya bahwa bagaimana caranya Dengan satu orang counselor atau satu orang helper Itu memberikan bantuan kepada 150 individu Nah ini menjadi problem juga Apalagi juga waktu yang sangat terbatas Waktu yang sangat terbatas Apalagi juga sekarang ini Kondisinya kita tidak bisa face to face Tetapi layanan atau perkhidmatan itu Tetap terus harus dijaga Atau tetap terus dijalankan Nah intinya dua strategi intervensi Ini memiliki plus dan minusnya Namun yang hari ini akan saya sampaikan Lebih pada bagaimana kita melakukan Atau kita memberikan layanan-layanan Terutama layanan intervensi atau counseling Yang itu memiliki jangka waktu Atau fokus lebih cepat Dan lebih relatif lebih mudah untuk dilakukan Dengan apa yang tersebut sebagai strategi Counseling sesi tunggal Counseling sesi tunggal atau single session counseling Nah apa itu single session counseling Atau counseling sesi tunggal Atau yang saya singkat dengan KST Jadi counseling sesi tunggal Sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa Atau yang aneh Didefinisikan sebagai layanan terakutik Atau layanan counseling singkat Nah ini ada ininya ya Jadi counseling singkat atau brief Brief counseling Layanan brief counseling Yang diberikan oleh counselor kepada counseling Atau oleh helper kepada healthy Dalam satu sesi pertemuan saja Ya meskipun itu tidak menutup kemungkinan Akan ada tambahan waktu Atau time expanded-nya Atau extensinya Ada perpanjangan waktu Ada pertemuan-pertemuan lain Di sesi-sesi yang lain Yang bisa diperpanjang Pertama itu memang Atas agreement Atau appointment Atau atas persetujuan Atau atas Ya Keinginan Ya dari kedua belah pihak Ya terutama Ketika prosesnya memang Tidak bisa selesai dalam satu sesi Namun Prosesnya adalah Bahwa singkat di sini Atau brief di sini Bukanlah Cepat-cepatannya Atau Pokoknya selesai Segera selesai Tetapi Lebih pada Memfokuskan Pencapaian tujuan Maka Dalam sesi-sesi awal Dalam sesi awal Artinya dalam satu sesi itu Jadi sesi yang kita Lakukan dalam proses Counseling itu Perlu Segera Membuat Atau menyusun Atau merumuskan Goal settingnya Atau Merumuskan Tujuan yang spesifik Dan positif Ya Apa yang ingin dicapai Dalam Satu kali sisi Counseling tersebut Yang secara konsep Memang durasi Dalam proses Single session Counseling Ya kurang lebih 30-50 menit Atau maksimal Katakanlah Apa 60 menit Ya 60 menit Nah Ini yang terkait dengan Apa namanya Hal-hal yang terkait dengan Counseling Selain itu juga Pada dasarnya Counseling sesi tunggal Itu bukan Sebuah pendekatan Bukan sebuah Metode Tetapi Lebih kepada Mindset Atau Pola pikir Atau Bentuk penyampaian Layanan Atau Sistem delivery Jadi Delivery system Jadi Sistem penyampaian Dalam Kita melakukan Counseling itu Maka Counselingnya itu Bisa kita Memiliki Strategi Strateginya Di Efektifkan Waktunya Jadi diperpendek Dengan hanya Satu sesi Counseling Nah Misalnya Satu sesi Counseling itu Di combine Atau Di integrasikan Dengan Pendekatan Counseling Yang lainnya Entah itu Misalnya Pendekatan Counseling Berfokus Solusi Atau Counseling Naratif Atau Yang tadi Sudah disampaikan Oleh para Nasional Sumber Digabungan Dengan Arti Terapi Tidak Masalah Jadi Ini Lebih kepada Rangkanya Frameworknya Atau Mindsetnya Bagaimana Membentuk Satu Penyampaian Layanan Terutama Layanan Atau Perkhidmatan Terutama Counselingnya Dalam Melakukan Proses Intervensi Dan Tadi Sudah Saya Sampaikan Juga Bahwa Counseling Sesi Tunggal Itu Bukan Merupakan Pendekatan Atau Teknik Spesifik Jadi Kembali Ini Sebagai Rumah Atau Sebagai Kerangka Untuk Konselor Melakukan Proses Konseling Yang Memang Dibatasi Oleh Harkin Nah Dalam Konseling Sesi Tunggal Ini Konseli Atau Healthy Didorong Untuk Bersama Sama Konselor Didorong Untuk Melakukan Refleksi Atau Melakukan Reflecting Mencerna Apa yang Mereka Pelajari Dari Sesi Sesi Pertemuan Yang Dilangsungkan Sebelumnya Atau Mungkin Obrolan Obrolan Yang Pernah Dilakukan Oleh Dengan Orang Lain Atau Mungkin Dengan Konselor Tetapi Tidak Tidak Dalam Posisi Konseling Yang Sebenarnya Atau Konseling Yang Distujui Tetapi Direncanakan Yang Direncanakan Atau Dijadwalkan Dalam Sebuah Proses Sesi Intervensi Nah Jadi Yang Dalam Hal ini Nanti Para Konseli Atau Konseli Selain Didorong Untuk Refleksikan Hal-hal Yang memang Sudah Dikerjakan Atau Hal-hal Yang Sudah Mereka Pelajari Dari Pengalaman Mereka Sebelumnya Mereka Juga Nanti Akan Diajak Untuk Memutuskan Apakah Dengan Satu Sesi Ini Tukup Tidak Waktu Konselingnya Atau Sesi Konselingnya Atau Sesi Perkemuannya Untuk Mencapai Dari Apa Yang Diharapkan Atau Apa Yang Dihinginkan Secara Ekstrim Jujuh Bahwa Proses Konseling Sesi Tunggal Di Awal Sesi Itu Konselor Juga Boleh Menyatakan Dan Diminta Untuk Menyatakan Bahwa Konselingnya Punya Waktu Sekian Keinginannya Apa Dari Konseling Untuk Dibantu Seperti Apa Dalam Prosesnya Tujuan Spesifik Apa Yang Ini Dabend Maka Benar-benar Dalam Konseling Sesi Kesepakatannya Diminta Kolaborasinya Untuk Segera Menyusun Langkah-langkah Terbaik Ini Disesuaikan Dengan Potensi Yang Diminiki Oleh Si Konseling Untuk Membuat Satu Solusi Yang Terbaik Menurut Dia Jadi Apa Yang Dia Butuhkan Dan Apa Yang Sesuai Dengan Kemampuan Potensi Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Semuanya Nah Ada Dasar Fondasi Atau Dasar Atau Landasan Mengapa Adanya Konseling Sesi Jumlah Yang Pertama Hampir Di Lintas Negara Hasil Lansir Menyampaikan Bahwa Frekuensi Konseling Untuk Hadir Atau Mengutup Proses Atau Sesi Konseling Itu Paling Satu Atau Paling Banyak Tiga Kali Satu Sampai Tiga Kali Atau Kalau Bisa Kita Lihat Dari Apa Yang Saya Tayangkan Itu Penelitian Yang Aware Dan Rikau Tahun 2012 Dan Beberapa Hasil Reset Yang Lain Terlihat Bahwa Sebenarnya Konseling Itu Paling Banyak Satu Sampai Tiga Kali Datang Ketika Sebagai Seorang Helper Mengapa Tidak Sampai Sepuluh Sembilan Dan Jumlah Mereka Punya Alasan Alasan Yang Paling Banyak Mengikuti Adalah Satu Sesi Satu Sampai Dua Atau Menjadi Tandasan Kenapa Sesi Konseling Tunggal Atau Simbel Sesi Konseling Ini Menjadi Hal Yang Perlu Kita Pertimbangkan Dalam Proses Intervensi Konseling Yang Kedua 70-80% Konseli Atau Helpi Yang Pernah Mengikuti Sesi Terapi Atau Sesi Konseling Mengaku Kuas Terutama Dengan Kondisi Yang Diberikan Atau Dengan Circumstains Atau Lingkungan Yang Disetting Atau Yang Dibentuk Oleh Konselor Dalam Proses Konseling Itu Yang Memang Tidak Bertile Tile Tidak Memakan Waktu Yang Terlalu Lama Maka Satu Kali Atau Dua Kali Sudah Cukup Ini 70-80% Konseli Mengaku Mengingat Seperti Dan Kuas Dengan Apa Yang Mereka Ikuti Yang Ketiga Ini Umumnya Ya Umumnya Konselor Kurang Terampil Ya Umumnya Konselor Kurang Terampil Dalam Memprediksi Apakah Konseling Hanya Dilakukan Satu Sesi Atau Lebih Pada Setiap Kondisi Konseli Atau Jadi Begini Bapak Ibu Sahabat Sahabat Semuanya Bahwa Umumnya Konselor Konselor Atau Guru BK Yang Ada Di Lapangan Yang Penting Adalah Mereka Membantu Konselnya Mereka Datang Konseli Datang Atau Konseli Hadir Dalam Proses Konseling Dia Atau Si Konselor Ini Si Helper Ini Tidak Akan Berpikir Bahwa Oh Ini Nanti Akan Satu Kali Konseling Atau Satu Sesi Konseling Atau Dua Kali Konseling Atau Sepertinya Individu Ini Atau Si Konseling Ini Cocok Kalau Menggunakan Satu Kali Sesi Konseling Atau Long Term Intervention Tidak Banyak Yang Berpikir Yang Penting Melakukan Sesuatu Dan Sebagian Besar Berpikir Satu Kali Atau Dua Kali Sesi Hidah Selesai Jadi Konselor Memiliki Persepsi Atau Memiliki Keterbatasan Keterbatasan Apalagi Kalau Di Indonesia Waktu Sesi Konseling Atau Durasi Konseling Sangat Terbatas Dengan Lug Pekerjaan Yang Luar Biasa Nah Yang Terakhir Juga Apa Fondasi Atau Landasan Adanya Konseling Sesi Dunggal Atau Single Sesi Konseling Karena Waktu Yang Diberikan Kurang Lebih Sekitar 40 Menit Atau 40 Menitan Itu Relatif Terbukti Efektif Untuk Beberapa Kasus Siswa Yang Ada Beberapa Hasil Research Yang Saya Masukkan Juga Di Link Tadi Sekitar 40 Menit Sekitar 40 Menit Kalau Proses Konseling Itu Intensif Ini Hasil Residnya Memberikan Result Atau Memberikan Hasil Para Siswa Atau Para Konseling Ini Melihat Ini Menjadi Sesuatu Yang Efektif Dalam Membantu Mereka Menangani Atau Memegahkan Beberapa Problem Terutama Juga Problem Berkait Dengan Akademi Konflik Dengan Temas Bayar Prokaksinasi Set Dan Sebagainya Ini Beberapa Hal Atau Landasan Adanya Konsulisasi Tindal Nah Berikutnya Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Semuanya Hal yang lain Adalah Adanya Dibungan Empirik Atau Apa ya Hasil Penelitian Terkait Dengan Adanya Perubahan Terapeutik Yang ada Jadi Riset Membuktikan Bahwa Perubahan Terapeutik Itu Sejatinya Kalau kita Lihat Kita Lihat Di Powerpoint Yang saya Sampaikan Hampir 40% Kesembuhan Atau 40% Perubahan Terapeutik Itu Dihasilkan Dari Sisi Konsuli Itu Sendiri Jadi Bukan Karena Kita Lihat Disitu Ada 40% Klien 30% Terkait Dengan Relationship Artinya Hubungan Yang dibangun Antara Konsulor Dengan Konsuli Atau Terjadi Terapeutik Alliance Di Sana Gimana 5 menit Lagi 5 menit Lagi Oke Baik Jadi Intinya Bahwa Dukungan Empirik Itu Memperlihatkan Bahwa Perubahan Terapeutik Ada Pada Sisi Klien Itu Sendiri Jadi Fokus Klien Itu Model Apapun Teknik Itu Tidak Terlalu Banyak Memberikan Dampak Jadi Kita Memang Melihat Bahwa Si klien Ini Memiliki Kemampuan Untuk Meng-create Atau Meng-construct Menyusun Solusi-solusi Yang Dia Inginkan Asumsinya Asumsinya Seperti Tadi Bahwa Individu Punya Kemampuan Untuk Meregulasi Dan Menyesuaikan Problemnya Sendiri Dan Fokus Pada Potensi Kiri Dan Cara Yang Efektif Terkait Dengan Masalah Atau Hal-hal Yang Memang Sudah Berjalan Sebelumnya Jadi Kita Memahami Bahwa Sebenarnya Para Konsul Ini Atau Individu Yang Punya Problem Ini Sudah Sudah memiliki Poin-poin Penting Atau Cara Atau Hal-hal Yang Sebenarnya Bisa Dia Pecahkan Terkait Dengan Problemnya Cuma Kadang-kadang Terjadi Blumber Atau Terjadi Kesulitan Terjadi Hal-hal Yang Menyulitkan Kendala Obstacle Bagaimana Ini Bisa Terwujudkan Dengan Baik Yang Kedua Prinsipnya Mengembangkan Ikatan Terapeutik Secara Cepat Dan Bersepat Kolaboratif Dan Terfokus Pada Satu Tujuan Pemerintian Masalah Mendesak Memang Pada Waktu itu Pada Hari itu Pada Pertemuan itu Harus Segera Diselesaikan Jadi Men-skip Agenda-agenda Yang Tidak Sesuai Yang Keempat Adalah Fleksibilitas Fleksibilitas Atau Apa ya Namanya Konsolor Dalam hal ini Bisa Mempergunakan Berbagai Macam Teknik Dari Berbagai Pendekatan Untuk Bisa Membantu Proses Terjadinya Apa Pengambilan Keputusan Atau Solusi Yang Terbaik Ini Menjadi Salah Satu Keuntungan Dengan Mempergunakan Strategi Consoling Single Session Nah Peran Konsolor Dalam Consoling Single Session Ini Adalah Konsolor Di awal Di sesi Itu Perlu Menjelaskan Menyampaikan Kontrak Consoling Atau Inform Consoling Terkait Dengan Waktu Fokus Pada Satu Proposisi Yang Memungkinkan Nanti Misalnya Tidak Oke Bisa Melakukan Pertemuan Lanjutan Atau Adanya Kemungkinan Tekrar Yang Kedua Juga Konsolor Memperhatikan Problem Konsoli Secara Menyeluruh Meskupun Mungkin Tidak Menjalan Dan Yang Penting Adalah Konsolor Menjaga Bahwa Proses Konsoling Konsoling Tidak Tidak Struktur Dan Profesional Saya Menyampaikan Bahwa Konsoling Itu Bukan Curhat Atau Hanya Obrolan Biasa Tetapi Obrolan Obrolan Itu Menjadi Luar Biasa Atau Menjadi Bagian Dari Konsoling Nah Itu Beberapa Bagian Peran Dari Konsolor Melakukan Strategi Konsoling Sesi Tungga Nah Ada Beberapa Fase Operasional Dalam Melakukan Strategi Single Sesi Konsoling Intinya Ada Empat Fase Mulai Dari Fase Persiapan Fase Awal Fase Tengah Mampu Fase Akhir Yang Saya Pikir Bapak Ibu Dari Fase Fase Ini Sudah Melakukannya Jadi Fase Awal Jadi Fase Awal Ketika Bapak Ibu Bagi Konsolor Ketemu Dengan Riswa Dan Itu Belum Membuat Apoyment Proses Konsoling Dan Ngobrol Maka Obrolan Obrolan Biasa Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Informasi Yang Sangat Penting Untuk Melakukan Appointment Atau Melakukan Perjanjian Untuk Melakukan Proses Konsoling Konsoling Yang Distitul Atau Konsoling Yang Direncanakan Nah Seperti Pada Umumnya Setelah Kita Fase Awal Kita Melakukan Kontrak Kita Melakukan Obrolan Obrolan Yang Mungkin Tidak Direncanakan Tapi Mungkin Konsoli Sudah Mengobrol Banyak Poinnya Apa Apa Yang Ingin Dirubah Di Hari Ini Apa Yang Harapan Terbaiknya Apa Yang Konsoli Ingin Dalam Proses Satu Sesi Ini Dan Itu Harus Disampaikan Bahwa Sesi Ini Sesi Yang Ringkas Yang Hanya Sekian Menit Maka Mari Sama-sama Untuk Fokus Ke Penyelesaian Problemnya Nah Di Fase Tengah Di Fase Tengah Di Middle Fasenya Ini Maka Si Konsolor Fokus Pada Pencapaian Tujuan Tadi Dengan Mengidentifikasi Hal-hal Apa Yang Mungkin Menjadi Peluang Atau Hal-hal Yang Dinamakan Esepsi Jadi Hal-hal Yang Problem itu Tidak Semuanya Terjadi Atau Problem itu Tidak Seluruhnya Terjadi Pada Individu Setiap Saat Jadi Tidak Terus Menerus Itu Ada Mungkin Ada Masa Cedanya Nah Ketika Masa-masa Cedanya Itu Maka Konsoli Bisa Ditanyakan Atau Konsoli Bisa Diajak Untuk Membuat Peluang Solusi Artinya Bahwa Ini Ada Peluang Dan Mungkin Konsoli Sudah Melakukan Hal-hal Yang Sebelumnya Kita Gali Lagi Apa Yang Kurang Efektif Dimana Letak Ketidak Efektif Yang Itu Bisa Kita Combine Bisa Kita Gabungkan Dengan Hal-hal Yang Mungkin Bisa Dilakukan Atau Ada Dari Sumber-sumber Eksternal Bisa Memberikan Bantuan Kepada Dia Kita Yakin Bahwa Penyelesaian Satu Problem Itu Tidak Hanya Dari Konsoli Itu Sendiri Ternyata Dari Pihak Lagi Meskipun Dalam Proses Konsoli Tetap Fokusnya Ada Di Konsoli Dan Konsoli Perlu Didorong Sekuat Mungkin Sepowerful Mungkin Bahwa Dia Memiliki Kemampuan Untuk Menelesaikan Problemnya Dan Ini Yang Menjadi Fokus Utamanya Dan Di Fase Akhir Konsoli Diberikan Motivasi Dengan Merangkum Lalu Juga Memberikan Feedback Ini Yang Utama Jadi Memberikan Feedback Memberikan Kompleimen Memberikan Penguatan Dan Memberikan Usulan Atau Menanyakan Apakah Perlu Ada Konsoli Lanjutan Kalau Tidak Perlu Dan Dia Merasa Tujuan Yang Tadi Dibuat Di Sesi Awal Tadi Tidak Terpenuhi Oke Selesai Dan Kita Bisa Mengakhiri Menterminasi Proses Konsoling Beberapa Keterampilan Teknik Saya Tidak 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 Banyak Menyampaikan Di Sini Karena Sebenarnya Teknik Spesifik Ini Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Misalnya Scaling Lalu Beberapa Teknik Yang Yang Diambil Ini Teknik Teknik Yang Memfokuskan Pada Intervensi Berfokus Solusi Atau Di Pendekatan Pertemoderen Beberapa Teknik Ini Sudah 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 Familiar Dengan Kita Maka Kita Bisa Melakukan Itu Atau Kita Bisa Memberikan Dalam Proses Konsoling Beberapa Keterbatasan Saya Pikir Intinya Adalah Bahwa Konsoling Sesi Tunggal Itu Bukan Treatment Yang Sekali Tumpas Atau Sekali Selesai Tapi Perlu Ada Hal-hal Lain Atau Ada Pull Up Dan Tidak Cocok Konsoling Ini Untuk Semua Problem Artinya Kerangka Ini Tidak Cocok Untuk Problem Mungkin Ada Hal-hal Yang Misalnya Problem Disorder Atau Genduan Atau Yang Sifatnya Sikopatologis Mungkin Bisa Menggunakan Intervensi Yang Menggunakan Sesi Lebih Panjang Atau Long Term Intervenson Baik Mungkin Itu Saja Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Konsoling Sesi Singkat Karena Waktunya Sangat Terbatas Saya Sudah Diberikan Borde Oleh Mining Jadi Saya Mempercepat Apa yang Saya Sampai Semoga Bisa Dipahami Dan Mohon maaf Atas Segala Keturangan Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Sampai 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 Terima kasih.